Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana dan enam orang itu masih dalam status terpidana. Dan dari antara mereka ini ada beberapa yang sudah melakukan perbuatan lebih dari satu kali. Artinya itu dari narkotik sedang diproses untuk kasus TBB. Terungkapnya tujuh tahanan kabur di rutan kelas 1 Salemba bermula saat petugas rutan melakukan pengecekan pada tahanan di pagi hari. Ketika petugas rutan mendatangi kamar tahanan Blok S nomor 16, petugas tidak menemukan satu pun tahanan. Yang dijumpai hanya kamar kosong dengan kondisi teralis jendela yang sudah rusak. Jadi benar adanya ada tujuh orang warga binan rutan kelas 1 Salemba atau rutan kelas 1 Jakarta Pusat yang kabur. Yang diduga tadi estimasi waktunya itu sekitar pukul ketahuannya itu pukul 7.50 sekian menit. Itu pada saat dilakukan serah terima jaga antara jaga malam dengan rugu jaga yang akan bertugas pada pagi hari itu. Nah setelah diadakan apel, apel penghitungan kamar per kamar, di salah satu kamar, di kamar 16 Blok S tepatnya, ditemukan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Nah terpaksa didoprak, ketika didoprak dan disaksikan petugas yang akan menerima jaga pagi pada saat itu, bahwa tralis di kamar yang dekat kamar mandi atau kamar mandi Hunian itu sudah dalam keadaan terpotong atau dipotong, sudah terbuka, tralisnya itu dan kawat ornamesnya itu sudah terpotong atau terbuka. Nah melihat itu setelah dilakukan apel dan seketika itu juga petugas jaga yang menerima apel serah terima jaga pagi itu, langsung melaporkan ke atasannya yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Hasil penelusuran tim internal rutan, ketujuh tahanan ini kabur setelah membobol tralis jendela kamar. Dari jendela kamar, para tahanan kemudian melompat dan masuk ke gorong-gorong di komplek rutan. Di gorong-gorong inilah, ketujuh tahanan kemudian menjebol besi tralis kedua. Setelah besi tralis rusak, mereka kemudian masuk ke dalam gorong-gorong dan menembus penjagaan rutan Salemba. Nah ini sedang dalam pengembaraan kita, apakah dengan alat yang namanya gergaji atau alat yang namanya yang lain. Ini sedang kita dalami bersama dengan pihak kepolisian. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan, manakala ada keterlibatan orang lain, baik itu warga pinaan maupun pegawai termasuk masyarakat. Ini juga mungkin akan menjadi atensi khusus kita untuk proses yang bisa dikenakan dalam proses membantu. Setelah tiba di ujung gorong-gorong rutan Salemba, ketujuh tahanan kemudian kembali menjebol tralis besi ketiga. Dari gorong-gorong inilah, ketujuh tahanan pun kemudian melenggang bebas keluar dari rutan Salemba. Nah pada saat penelusuran dari TKP kamar hunian sampai dengan gorong-gorong yang berdekatan dengan mitra 10, tidak ditemukan alat yang digunakan, yang diduga untuk memotong tralis tersebut. Tetapi kita temukan beberapa perlengkapan warga pinaan tersebut, yaitu seperti sendal pakaian topi. Ketujuh tahanan yang kabur diketahui terjerat kasus yang sama. Mereka adalah terpidana dan narapidana kasus narkotika. Kejadian ini adalah kejadian yang berulang di seluruh Indonesia. Penyidik selama ini kan mencari para tersangka ini susah sekali. Kalau kemudian berhasil lari dari ruang tahanan, mencarinya kembali pun akan sulit. Semua penegak hukum tahu bahwa para tahanan narkotika itu karakternya aneh-aneh. Karakternya agak nyeleneh di luar dari kebiasaan. Menurut Selamet Pribadi, kaburnya para tahanan dan narapidana kasus narkoba ini sudah direncanakan sejak lama. Menurut saya, rencana ini mungkin sudah berlangsung sejak lama. Coba kita lihat dalam pemeriksaan kalau mereka ketemu. Sudah berlangsung lama. Karena untuk menggergaji besi sedemikian rupa, itu tidak cukup satu hari atau tujuh hari. Bisa sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu. Dengan teknik-teknik tertentu, itu sudah direncanakan lebih dari satu sampai tiga bulan. Sehingga bisa potong, bisa jebol, dan kemudian bisa lari. Bagi Selamet, rutan Salemba telah kecolongan. Kaburnya ketujuh tahanan di rutan kelas 1 Salemba begitu mengagetkan banyak pihak. Di hari itu, kepolisian yang terdiri dari Inafis Polres Metro Jakarta Pusat kemudian langsung datang ke rutan Salemba untuk melakukan olah TKP. Selain tim Inafis, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat juga mendatangi rutan Salemba. Mereka datang untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap bagaimana ketujuh tahanan bisa melarikan diri. Saat ini sudah bekerjasama dengan kepolisian terkait TPO, tujuh orang tersebut. Dan upaya-upaya yang lain, kita sudah melakukan upaya pencegahan untuk tidak terjadi kejadian yang serupa. Kita akan bekerjasama juga dengan PNN. Karena dua orang tersebut merupakan salah satunya adalah penyidiknya dari PNN. Dan pastinya kita sudah memetakkan, memetakkan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada yang tidak seserupa. Apabila ada, maka kita mengalekasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan. Dan untuk pencegahan berikutnya, pasti kita melakukan pengawasan lebih dari yang biasanya. Dan kemudian kita akan memetakkan juga serana-perasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti. Dan mungkin sudah ditindaklanjuti. Dari data di lapangan, terdapat banyak kejanggalan dalam pelarian tujuh tahanan rutan Salemba. Mulai dari CCTV yang mati, kepemilikan gergaji oleh tahanan yang kabur, hingga waktu yang dipilih bersamaan dengan cuti kepala rutan. Mengapa narapidana tadi yang lari itu mengetahui Pak Karutan itu cuti? Kan administrasinya tidak perlu mereka tahu kan? Itu administrasi kepegawaian yang mengurusnya. Nah, mungkin saja mereka menganggap bahwa dengan karutan cuti, maka pengawasan melemah. Mungkin itu cara berpikirnya. Tapi pasti ada yang mengukurkan bahwa Pak Karutan lagi cuti. Semua rentetan kejadian ini jangan pernah kita asumsikan kebetulan. Lalu benarkah ada keterlibatan orang dalam terkait kaburnya tujuh tahanan ini? Tertutup kemungkinan, karena kalau kita melihat kejadiannya secara kronologis, kecurigaan itu tidak berlebihan. Kecurigaan itu sangat rasional. Coba lihat ya. Ketujuh orang ini, itu menggergaji terali besi. Dan besi itu besi beton. Dan penggergajiannya tidak mungkin satu dua hari. Tidak mungkin. Karena gergaji yang dipakai pasti bukan gergaji listrik. Karena itu menimbulkan kebisingan, ketahuan. Berarti gergaji manual ini. Ya, itu satu. Yang kedua, gorong-gorong yang dipakai keluar, itu juga gorong-gorong dengan terali besi. Itu diluarkan di luar sel. Nah, kalau kita lihat, proses perusahaan terali besi ini, segi waktu tidak mungkin itu dalam waktu sekejap. Pasti prosesnya lama. Masa dalam proses lama itu, petugas tidak pernah melakukan inspeksi dan penggeledahan di dalam sel dan menemukan ada gergaji. Lalu, bagaimana dengan CCTV rutan yang mati? Sekarang ini kan sudah lumayan. Sudah ada CCTV. Masalahnya karena CCTV-nya katanya tidak jalan pada saat itu. Itu semua patut diinvestigasi. Sudah berapa lama CCTV itu tidak jalan? Apakah hanya pada hari itu? Kan bisa dilihat rekodnya semua. Sejak kapan CCTV itu tidak jalan? Dan kenapa ketika tidak jalan, tidak ada laporan? Banyaknya kejanggalan kemudian menggerakkan Komisi 3 DPR RI yang membidangi HAM keimigrasian, pemasyarakatan dan penanggulangan terorisme untuk datang ke Rutan Salemba. Mereka ingin mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada Rutan Salemba. Bagaimana bisa Rutan Salemba yang memiliki standar pengamanan yang mumpuni bisa kecolongan dengan tujuh tahanannya kabur? Didampingi petugas Rutan Salemba, ketua Komisi 13 DPR kemudian mendatangi Blok S Kamar 16 tempat ketujuh tahanan mendekam dan kabur. Mereka kemudian mengamati lokasi pelarian para tahanan. Yang ingin kita lakukan, ini profiling. Tujuh, ini ada tiga napi dan patahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Siap, titipan siap. Ini yang tiga napi dan patahanan ini titipan dari mana? Maka polisi, jaksa, ini kita sedang cek betul. Dari hasil sidak ini diketahui jika bahwa beberapa CCTV sudah tidak berfungsi. Beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabut itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan? Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di-BAP oleh polisi. Rencananya, Komisi 13 akan membentuk panitia kerja atau panja demi mendalami kasus tahanan yang kabur. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak, kapan mereka mulai satu sel ini, yang tujuh orang. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja. teman-teman semua. Yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu, dan yang piket seminggu sebelumnya. Yang cuti. Karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Hingga hari ke-10, tujuh tahanan Rutan Salemba yang kabur belum juga tertangkap. Pelarian ketujuh tahanan dan terpidana ini diduga telah terencana dengan matang. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di dalam Rutan Salemba, saya pun menemui Bobi, seorang mantan narapidana penghuni Rutan Salemba. Ia pun menceritakan tentang kemungkinan tahanan untuk bisa kabur. Kalau menurut pengalaman saya yang pernah saya di dalam di Salemba, itu sangat kecil kemungkinan. Karena penjagaan cukup berlapis. Jadi kalau secara normal, itu saya sendiri bingung kok ada yang bisa kabur. Jadi berlapisnya seperti apa, Pak? Apakah pintunya berlapis, kemudian ada juga selain aparat di dalam, ada juga yang tamping seperti apa, Pak? Berlapisnya seperti apa? Jadi kalau kita mau dibesuk sama keluarga, itu kita keluar blok, itu kan ada lewatin pintu penjagaan. Setelah dari blok mau ke tempat besuk, itu ada lewatin 3 sampai 4 pintu penjagaan. Ya, setelah apel, itu hitung jumlah jam 8, jam 9. Sudah setelah habis dihitung jumlah napi di blok masing-masing, kamar masing-masing, sudah dikeong, digembok. Sudah kita sudah tidak bisa beredar kemana-mana, paling di dalam situ saja. Kemudian baru dibukul gemboknya jam 9? Besok pagi. Besok pagi jam 6 sudah buka. Menurut Bobi, para tahanan tidak pernah masuk ke area belakang rutan, sehingga tidak pernah tahu ada jalur gorong-gorong. Jalur ke gorong-gorong yang mana, saya tidak tahu. Oke, oke. Jadi memang sebenarnya informasi itu terbatas, sangat terbatas. Jalur itu terbatas, ya? Itu berarti karena dia sudah punya niat mau kabur, jadi mungkin dia galik informasi. Ya, saya kurang tahu juga lewat siapa dia bisa dapat informasi jalur-jalur itu, tapi kalau secara normal, seperti yang saya alami, enggak bakal. Lalu dari mana seorang tahanan bisa dapat informasi gorong-gorong? Kalau CCTV ada kemungkinan bisa. Mungkin dari informasi dari tamping bisa juga. Kalau gorong-gorong bisa juga dari tamping, karena tamping kan lebih leluasa, lebih bebas. Kalau situasi rutan ketika ada karutan dengan karutan, apa ada benanya, Pak? Sama aja, Pak, sebenarnya. Kalau saya sebagai mantan api, tidak lihat ada perubahan apapun di situ. Sama aja. Bagaimana dengan CCTV yang mati saat kejadian? Saya positif aja. Kemungkinan dalam waktu yang sama. Kebetulan aja. Maksud saya, apakah mungkin tahanan bisa memalihkan CCTV, Pak? Sangat tidak mungkin. Kecuali ada kerja sama. Sangat tidak mungkin. Terkait kepemilikan gergaji besi di dalam rutan, Bobi tak menampik bahwa itu bisa terjadi. Seperti apa, Pak? Polang kerja ini, Pak? Apakah mungkin dia menggergai? Pertama-pertama, apakah dia mungkin memiliki gergaji besi, Pak, di dalam? Kalau kemungkinan dia mendapatkan gergaji, bisa. 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 Kemudian, apakah ada kemungkinan tahanan bisa menggergaji tralis-tralis itu, Pak? Karena ada tiga tralis, ya. Ya. Tiga. Tralis kamar sama itu. Ada kemungkinan, ada waktu-waktu, kan, Pak, tertentu yang bisa dia manfaatkan itu, Pak? Kalau di dalam LP itu, Satu kali dua puluh empat jam, Nah, itu nggak ada yang tidur. Jadi, saya juga bingung. Dia ambil waktu kapan untuk dia lakukan pekerjaan itu. Lalu, Mungkinkah ada orang lain yang membantu tahanan menjebol tralis besi? Kan dari dua puluh empat jam kok nggak tidur? Kemudian perjagaan juga ketat, gitu. Ya. Di setiap blok itu kan, setiap kamar kan ada waktu-waktu di keong. Jadi, kalau Pak, waktu istirahat malam, Itu semuanya udah digembok. Jadi, kalau dia melakukan, ada orang lain yang melakukan, Saya rasa nggak ada. Karena semua udah ada di blok masing-masing, kamar masing-masing. Kaburnya tujuh tahanan di Rutan Salemba Secara tak langsung telah mengungkap beragam permasalahan yang terjadi Pada lembaga pemasyarakatan. Mulai dari adanya dugaan kelalaian, Overkapasitas, hingga terbatasnya personil keamanan lapas. Baru-baru. BM這些 MYS Terima kasih telah menonton!